Intro Bugusan pulau-pulau kecil memesona di lepas pantai utara Kabupaten Gorontalo Utara menjadi magnet pariwisata kelas dunia. Potensi alam yang luar biasa indah ini menjadi modal pengembangan ekonomi daerah ini di masa depan. Pesona ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibis saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Kamis 25 Februari 2021. Pertemuan ini membahas program strategis di Kabupaten Gorontalo Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pendapatan. Dalam pertemuan yang digelar di aula kantor bupati itu dipimpin oleh Rusli Habibis, dihadiri Bupati Gorontalo Utara Indra Yassin dan jajarannya. Dalam rapat ini Rusli Habibis meminta Kepala Dinas Pariwisata Rifli Katili menjelaskan lebih detail kebijakan wisata di Gorontalo. Rifli Katili mengesulkan kepada Bupati Gorut agar di kawasan destinasi wisata pantai ini dapat dibangun berbagai komunitas industri kreatif yang mendukung obyek wisata ini. Selain wisata, Rusli Habibis juga meminta sejumlah Kepala OPD dengan program unggulan untuk menyampaikan programnya di Gorontalo Utara. Di antaranya dari Dunia Pendidikan, Pertanian, Perikanan, dan PUPR. Terkait pembangunan Jalan Tembus Toling Gula Marisa, pemerintah Provinsi Gorontalo mengakui adanya kendala, yaitu kawasan konservasi yang harus dilindungi. Ia meminta setelah pertemuan ini para Kepala Dinas Program unggulan melanjutkan pembahasan dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi tolong dari awal sampai mengulai kepercayaan agar sinkronisasi program itu dilaksan. Jelasnya Anda salah satunya sesuai keuntungan, bukan sesuai keinginan kalian, tapi keuntungan yang ada di Kepala Dinas Program unggulan ini, ya menurutkan itu keinginan yang memahami. Dalam Rakorev yang juga dihadiri anggota Komisi 8 DPR RI Ida Syahidah terungkap, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki alokasi anggaran yang digelontorkan Pemprokurontalo tahun 2021 sebesar Rp238 miliar. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp149 miliar. Dalam pertemuan ini, Rusli membawa hampir semua pimpinan organisasi perangkat daerah. Rapat ini juga menjadi agenda rutin sejak ia menjadi gubernur tahun 2012. Forum ini merupakan sarana untuk memaparkan dan mengevaluasi hasil program 2020 dan menyingkronkan APBD 2021 dengan program pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!